Ustaz Widya mau ini dong tanya terkait bakna sebenarnya Mas Tato Tum tuh memaksakan Atau semampu kita enggak sih maksudnya secara harfiah kita tuh memaknai Mas Tato Tum tuh apa gitu Kadang kan kalau video pribadi gitu ya ketika apa namanya menjalani rutinitas amalan Yomiah gitu kan Yaudah lah Mas Tato Tum disini tuh kayak semampunya aja gitu Tapi ketika tadi Ustaz tuh bahas next level kamu apa gitu kan Itu tadi langsung ketampar ini masa gitu-gitu aja gitu enggak ada naik gitu gitu kan Nah jadi mau make sure lagi nih sebetulnya makna Mas Tato Tum tuh apa gitu khawatirnya selama ini udah salah persepsi soal makna itu itu aja sih Ustaz syukuran Baik saya akan memberikan makannya ini pertanyaan banget sekali ini juga buat nasihat diri saya pribadi Saya akan menjawab langsung nggak perlu kayak ini ya secara letterless gimana secara bahasa gimana Tapi saya akan menjawab bagaimana Syekh Abdul Azam menjawab ketika pertanyaan yang sama Dari muridnya kepada beliau jadi Syekh Abdul Azam ini adalah ulama yang umar ulama yang jenderal perang seperti Bungdoyim Taimiyah juga gitu tapi dia agak-agak abad 1920 waktu Afganistan melawan Rusia waktu itu udah Syekh Abdul Azam itu bilang ketika menjawab pertanyaan muridnya juga gitu ya Syekh apa makna Mas Tato Tum beliau menjawabnya bukan dengan perkataannya beliau menjawabnya itu langsung berdiri dilepaslah mungkin jubah untuk melindungi diri kemudian dilepaslah sepatu beliau ya kurang lebihnya ya terus beliau berlari melilingi muridnya kan bingung kok jadi lari dengan akhirnya muridnya ikut lari itu berlari muridnya semua udah berapa puluh putaran syekhnya muridnya udah saya ini ngapain sih kenapa kok lari terus akhirnya muridnya capek-capek udah saya nggak kuat nah beliau lari terus itu sampai pada titik beliau pingsan nah muridnya padak muda digopong dan sebagainya minum dan sebagainya ketika siuman mulih ditanya muridnya nanya Syekh kan saya nanya Mas Tato Tum nanya apa kenapa anda lari putar-putar sampai pingsan ya itu jawabannya kata Syekh jadi Mas Tato Tum itu adalah upaya yang paling maksimal lahirnya dan batinnya dalam memperjuangkan yang diyakin dan karena puncak keilmuan itu adalah al-yakin puncak ilmu itu al-yakin buahnya itu al-hikmah nah hikmah inilah yang kemudian menjadikan kita amalan-amalan kita itu bernilai apa teladan yang mengucap ke depan Oh wujud wahnya dari ilmu itu maik-mahnya dalam dalam konteks konsep Mas Tato Tum ya begitu dan itu berlaku semua bidang kehidupan jadi next level dari Mas Tato sama dengan Muhammad next level dari mana Insya Allah Indonesia ya nanti ketemu ya ya Insya Allah ya itu itu geser ya Insya Allah ya Nah itu maksudnya Insya Allah tuh kayaknya lebih banyak nggak jadi deh sama dengan ya udahlah semang punjalah gitu padahal harusnya Insya Allah itu 99,99% jadi hanya satu 0,01% saja yang membuat dia nggak jadi ada udur syar'i apakah itu ketetapan Allah berbuat kematian atau ketetapan Allah yang lain-lain berubah hal-hal yang tidak bisa ditinggal nah makna Mas Tato Tum juga sama berjuang bergerak terus dan ini harus apa ya dibersamai oleh dua konsep konsep sabar dan konsep syukur ini kalau nggak ada sabar dan syukur ini nggak mungkin bisa Mas Tato Tum nggak mungkin total pasti gagal nah jadi Mas Tato Tum hanya bisa dicapai orang yang punya kesabaran yang luas dan rasa syukur yang puncak rasa syukur yang paling tinggi dengan begitu dia punya energi tanpa batas tuh dari sumber yang 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 memberikan kesabaran yaitu Allah dari telah dan kesabaran yang paling sabar yaitu Muhammad Rasulullah kalau nggak sabar capek pasti ya udahlah kayak murid kita dengan ya udahlah kaki udah berdarah-darah nih kenapa lari terus nggak nggak istirahat-istirahat nah Mas Tato Tum kita seringkali kita maknai sebagaimana murid jahat-istirahat tapi hakikat makna Mas Tato itu ada pada tadi dia ada pada puncak perjuangan berlahir dan mati hanya satu tadi kalau Allah berkata berhenti itu berhenti nah berhentinya tadi adalah pingsan nah ini berlaku untuk semua hal termasuk dalam buntan misalkan nanti temen-temen berumah tangga makna rumah tangga itu misalkan walizo perjanjian yang tidak akan pernah dikhianati oleh siapa Nabi dan Rasul kan misalkan walizo itu cuma tiga konteksnya perjanjian antara Nabi dan Rasul dengan Allah kemudian perjanjian Bani Israel dengan Allah kemudian dalam rumah tangga atau suami istri kalau temen-temen Mas Tato Tum sekuat tenaga menjaga setia kepada perjanjian ini maka kemuliaannya se-level mulianya para Nabi dan Rasul tapi kalau temen-temen bermuda-muda dikit-dikit kita cerai sebutnya itu bisa dipastikan dengan para ulama memberikan penjelasan takutnya udah jelas itu mau tiba-tiba orang kayak Bani Israel bukan fighter tapi dikit-dikit bukan fight tapi left gitu baper dikit left group baper dikit quit the game ya kan no kita bukan untuk itu hidup kita mau untuk the fight the fighter itu tadi Mas Tato Tum jangan mau kalah sama Iron Man The Endgame I'm Iron Man I'm Mokmin gitu kan gitu ya jangan mau kalah sama Captain America jadi itu teman-teman ya ini nasihat buat kita semua tentunya buat saya pribadi yang paling utama Sudahkah kita Mas Tato Sudahkah kita benar-benar menjadi pejuang yang next level tadi gitu ya Mbak Widya 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 ya